Intro Yo, halo semua kembali lagi semuanya Saya Rizky Yapan dan kali ini kita gak bakal main game Blue Orcaps Jadi disini saya bakal ngebahas murid baru yang akan datang besok Yaitu Ayane Summer teman-teman Dia ini murid gratis dan ya kita mungkin langsung ke penjelasannya aja kali ya Oke, dia ini murid tipe percing teman-teman Dan dia ini spesial alias support gitu Cia Untuk Urban dia merah, untuk Veld dia hijau, sedangkan Indor dia kuning gitu Cuy Dan dia murid bintang 1, otomatis digaca Enggak, perih ya guys ya, dapet dari Eppen Oke, kita masuk dalam X-Skill-nya teman-teman ya Dengan 4 DP cost, dia bakal nge-summon helikopter ke battle file gitu Cuy Benar-benar helikopter yang akan turun ke lapangan gitu Cuy ya Dan helikopternya itu bakal mewarisi 12,5% attack dari Ayane Dan juga 12,5% critical rate dari Ayane gitu Cuy Dan untuk durasi helikopternya adalah 30 detik Setiap 12 detik sekali Helikopternya ini bakal memberikan damage ke salah satu musuh Dan bakal nge-ignore 68% dari depth musuh gitu Cuy Wow, ignore depth loh guys Ignore depth itu sangat oke banget lah ya teman-teman Oke, kita masuk ke dalam normal skill-nya Setiap 30 detik sekali, Ayane Summer bakal memberikan damage ke salah satu musuh Dan dia bakal nge-ignore 60% depth dari musuh tersebut Wow Masuk ke dalam passive skill-nya Dia bakal meningkatkan critical rate untuk dirinya sendiri Dan terakhir adalah sub-skill-nya teman-teman Dia bakal meningkatkan critical damage ke semua murid kita Dan itu sangat mantap banget Cuy Support atau spesial Itu dinilai dari sub-skill-nya biasanya Yang meningkatkan critical damage Yang meningkatkan attack Biasanya sih oke untuk dipakai gitu Cuy Dan ya, Ayane Summer ini oke untuk dipakai gitu Cuy ya Nah itu dia untuk skill-skill dari Ayane Summer Mungkin kita masuk ke dalam unique equipment-nya ya Oke, masuk ke dalam unique equipment-nya teman-teman Dan di bintang 2-nya dia dapet passive plus Dan bintang 3-nya urban jadi senyum Kayak gitu aja gitu Cuy Senyum manis lah ya Untuk passive plus-nya sendiri dia bakal mendapatkan critical rate plate Untuk passive skill-nya gitu Cuy Dan ya bisa dibilang critical dari beliau ini kayaknya cukup tinggi gitu Cuy ya Karena passive-nya ningkatin critical gitu ya Apa serangannya bisa critical terus ya? Mungkin aja kali ya Nah itu dia untuk penjelasan unique equipment-nya teman-teman Kita bakal masuk ke penjelasan utama kita kali ya Apakah Ayane Summer ini worth it untuk dipul atau di... Enggak ya guys ya Enggak ya Kan dia murid peri teman-teman Mengapain dipul kocak? Dia murid peri guys ya Dan ya kita masuk ke penjelasan utama kita aja kali ya Bang Ayane Summer ini bagus buat apa sih? Dia bagus banget buat ride binah Dan terutama PvP gitu ya Dia bisa dibilang PvP Slayer Buat kalian yang pecinta PvP Kalian bisa ngambil Ayane Summer ini Dan kalian build buat ngalahin salah satu murid yang cukup nyebelin Yaitu Iroha Yes Ayane Summer bisa nge-counter Iroha teman-teman Ya udah bisa dibilang dia counternya untuk Iroha Jadi buat kalian yang PvP Slayer banget gitu cuy ya Bisa ambil Ayane Summer ini dan build secepatnya gitu cuy ya Untuk binah sebenernya kurang rekomensi Ya subskill-nya bagus yaitu critical damage gitu cuy Ke semua murid Tapi lebih worth it kalian bawa Ako teman-teman Karena Ako itu X-skill-nya meningkatkan CR dan juga CDM Serta subskill-nya itu meningkatkan CDM Sama aja kayak Ayane Summer Dan normal skill dari Ako itu adalah nge-heal gitu cuy Ako best support untuk saat ini gitu ya Ya dibandingkan Ayane Summer Lebih baik bawa Ako untuk binah kali ini Dan ya saya bakal bagi build Ayane Summer ini teman-teman Yang pertama adalah subskill-nya Yang dimana dia bakal meningkatkan critical damage ke semua murid gitu cuy Lanjut adalah normal skill-nya Yang dimana dia bakal memberikan damage ke salah satu musuh Serta nge-ignore depth dari musuh tersebut gitu ya Dan terakhir adalah pasifnya Yang dimana dia nikatin CR untuk dirinya sendiri teman-teman Ya Itu dia untuk build-build Ayane Summer Dan itulah penjelasan untuk Ayane Summer Teman-teman semoga membantu buat kalian yang pengen nge-build beliau gitu ya Dan ya Kayaknya segitu saja untuk video kali ini Ingat semakin olip kalian semakin berkembang Cara kalian saya Rizky Japan Pamituluh bye-bye